salam saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus puji Tuhan hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yaitu firmannya firman Tuhan terambil dari Yohanes ke-13 ayat yang ke-14 demikian jadi jikalau aku membasuh kakimu aku yang adalah Tuhan dan gurumu maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama menikmati satu momentum yaitu dimana kita memasuki masa-masa kamis putih dimana Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan membasuh kaki para murid-muridnya walaupun kita sebagai umat percaya pada tahun ini tidak melakukan prosesi itu tetapi makna yang terkandung dari kisah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid yaitu Tuhan Yesus menghargai para muridnya jika mau jujur setiap manusia butuh diakui dan dihargai hal ini ada kaitannya dengan harga diri maka sebenarnya yang paling ditakuti oleh manusia jika ia sudah tidak diakui dan tidak dihargai sehingga harga dirinya hilang karena itu setiap orang bersaing mengusahakan kejayaan, kepandaian, jabatan, dan kuasa itulah mengapa manusia saling sikut dan menginjak-ninjak satu dengan yang lain Tuhan Yesus berkenan untuk merubah cara berpikir tentang harga diri Tuhan Yesus membaksuh kaki para murid Tuhan Yesus mengajarkan tentang harga diri yang sebenarnya justru terdapat dalam kesanggupan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama murid-murid Tuhan Yesus menyebut guru dan Tuhan sebutan ini memperlihatkan bahwa para murid memang pantas mendapatkan penghormatan yang paling tinggi maka ia bisa mengatur dan menguasai para murid yang lain walau demikian bagi Tuhan Yesus sebutan itu tidak perlu digenggam dan dipertahankan untuk menyombongan diri dan memuliakan diri Tuhan Yesus yang adalah guru dan Tuhan justru malah membasu kaki para murid-muridnya hal ini sebenarnya merupakan tugas hamba bagi Tuhan Yesus, orang yang patut dihargai adalah orang yang bisa merendahkan diri seperti hamba ini berlawanan dengan pengertian manusia secara umum maka hari ini kita diajak pula mari harga diri yang sebenarnya adalah ketika kita melayani sesama dengan tulus seperti Kristus yang melayani, mari kita bersama-sama melayani melayani umat, melayani jemaat, melayani masyarakat, dan melayani keluarga itu juga bentuk pengakuan bahwa kita benar-benar berharga mari saudaraku indikasi Tuhan Yesus Kristus kita belajar seperti Kristus yang melayani sesama amin, mari kita berdoa Tuhan tolong kami agar kami bisa melayani sesama kami karena itulah sebenarnya harga diri kami terima kasih Tuhan mampukan kami dan kuatkan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin